Halo semuanya, balik lagi sama gue Rangga dan kali ini gue mau nge-review Macbook Pro 2014 Retina 15 inci dan ini adalah yang Dual VGA, ini dia reviewnya Sekilas lagi ya untuk desain dari Macbook ini, gue pribadi nggak ada komplain sama sekali Desainnya mewah, solid dan kokoh, ini memang udah jadi ciri gasnya Macbook banget lah ya Kalau kita majeng nih di cafe pakai laptop ini, pasti orang-orang tahu kalau kita ini pakai Macbook ya Beda ceritanya lagi kalau kita pakai laptop Windows ya, pasti orang-orang nebak-nebak dulu nih laptop apa yang dipakai ya, pokoknya desain Macbook ini enak banget untuk dilihat Begitupun juga dengan layar superbesarnya ini yang berukuran 15,4 inci Retina Display dengan resolusi yang unik 2880px x 1800px dan kerabatan pikselnya di 220 ppi yang membuat layar ini sangat memanjakan mata untuk nonton film ataupun editing grafis yang butuh akurasi warna yang tajam ya Jadi enak dan nyaman banget ya buat mata untuk lama-lama di depan layarnya Kayak gangetan editing ataupun hanya sekedar ngetik-ngetik script, kerjaan copywriting, ataupun script-nya gitu Apalagi ngetiknya di keyboard Macbook yang udah terkenal banget ya Enak banget buat ngetik, level key-nya pas, dan ditambah juga dengan space buat naruh tangan di Macbook Pro yang 15 inci ini Ini kerasa luas banget ya, kayak berasa talonan gitu, Macbook-nya luas gitu Ngomongin nama Pro-nya dari Macbook Pro ini, apalagi yang dual-vig ya, pastinya kita harus tahu dulu nih speknya kayak gimana nih ya Nah, Macbook ini pakai prosesor Core i5, Quad-Core dengan kecepatan 2,5 GHz yang bisa up to sampai 3,7 GHz ya Tapi, prosesornya ini adalah prosesor Gen 4, yaitu 4870HQ RAM-nya sendiri 16GB DDR3L, 1600MHz, dan storage-nya pakai SSD 256GB di interface PCIe Gen 2 Yang speed-nya masih di bawah 1000MB per second Nah, untuk grafisnya, ini ada bawaan dan discrete-nya ya Untuk grafis bawaannya, dari Intel ada Iris Pro 5200 dengan memori 128MB Dan discrete VGA-nya menggunakan NVIDIA GT750M dengan dedicated memory 2GB DDR5 Kalau baca dari speknya ya, kayaknya Macbook ini sangat powerful sekali ya Ya, memang sih, tapi powerful-nya di jamannya ya, di tahun 2014 atau 2015-an kurang lebih Tapi, gimana kalau sekarang? Selama kurang lebih sebulan, laptop ini untuk penggunaan ringan seperti browsing, ngetik-ngetik, buat presentasi, ataupun buat presentasinya langsung ya Macbook ini masih sangat bisa diandalkan sekali Bahkan ya, untuk multitasking laptop ini, set-set-set banget lah ya Cepat untuk perpindahan aplikasinya, dia tanpa ngelag, apalagi kan RAM-nya sudah 16GB ya Jadi, kalau untuk penggunaan ringan, ya no problem, tidak ada kendala ya Terus, gimana untuk editing video ataupun foto? Apakah masih kuat Macbook ini untuk menjalani semua itu? Oke, jadi seperti di first impression gue sebelumnya, mengenai Macbook ini yang niatnya mau gue jadi device pengganti dari laptop gue sebelumnya Untuk jadi dapur editing di Youtube gue ya Nah, disini gue udah nyobain ngedit video dan seringnya emang pake ngedit di Adobe Premiere ya Karena gue lebih familiar dengan software itu Untuk editing seperti video gue di resolusi 1080p, kayak cut to cut, kasih essential graphic, dan sedikit efek-efek star grading Tipis-tipis, Macbook ini masih lancar untuk nge-preview sambil ngedit-ngedit lagi ya Nah, kalau untuk waktu rendernya, di video durasi kurang lebih 10-20 menitan, ini bisa kelar di satu jaman aja Lama nggak menurut kalian? Komen di bawah ya, coba ya Nah, kalau untuk di Final Cut, disini gue nggak seberapa nguasain fiturnya ya Tapi, gue tetap samain cara edit gue, yaitu cut to cut di resolusi 1080p, dan durasi di atas 10 menit Dan hasilnya, memang Final Cut ini ngeditnya lebih smooth dan lama proses rendernya bisa dibawa satu jam Ya, malum aja sih, ini software yang diperuntukkan memang khusus untuk Mac Jadi, ya, developernya lebih fokus untuk optimalisasi software ke hardware dan OS-nya khusus untuk Macbook Jadi, buat teman-teman yang suka pake Final Cut, ya, itu lebih pas banget ya buat kalian yang ngedit pake Macbook ini Nah, kalau untuk editing gambar kayak di Photoshop ataupun AI, itu gimana? Nah, gue pribadi sendiri, gue ngedit thumbnail gue di Photoshop, itu enak banget, gampang banget Kayak ngapus beberapa objek yang ngeganggu, ataupun kasih grading sedikit Dan kasih title ya, nggak terlalu berat sih editingnya Tapi, itu sangat-sangat lancar dan nggak perlu tenaga yang ekstra Apalagi, untuk sampai ngabisin baterainya Nah, ngomongin baterainya, laptop ini kan udah pernah diganti ya baterainya pas gue dateng Jadi, cycle count-nya itu baru banget di bawah 10 Nah, gimana dengan daya tahan baterainya kalau kita pake? Nah, sebagai gambaran, untuk penggunaan ringan seperti browsing, ngetik, dan nonton YouTube sesekali Ataupun presentasi, itu bisa bertahan sampai kurang lebih 6-7 jam ya Dalam sekali ngecas di 100% ya Sedangkan kalau untuk penggunaan berat, seperti editing, video yang berat-berat ke hardcore mungkin Itu hanya bisa di 2-4 jam paling lama Dan pastinya kalian harus langsung cas ya, biar aman Dan grafisnya juga biar lebih keluar ya, tenaganya Istilahnya kayak gitu lah ya Tapi, overall, selama gue pake sehari-hari, ya minggu kini bisa bertahan kurang lebih 4-5 jam ya Rata-rata dalam sehari buat pemakaiannya Oke, sekarang gue mau ngomongin kelebihan dan kekurangan ini Yang pertama, gue bakal ngomongin kelebihan dulu Yang pertama, kelebihannya adalah ketika kalian sudah pake iPhone ataupun iPad Dan kalian punya Macbook ini, pastinya enak banget karena sudah pake satu ekosistem ya Jadi, kalau misalkan kalian pindah-pindah file, itu enak banget tinggal pake Airdrop aja Jadi, gampang, seamless Dan ngeringanin beban kalian Tapi, dengan OS yang ringan, walaupun pake hardware yang jadul, itu masih enak banget Masih powerful dibandingkan dengan laptop Windows yang keluaran terbaru ya Jadi, untuk kelebihan ini, ya lumayan Dan untuk kekurangannya, yang pertama Sebenernya, gue aspek lebih ya terhadap Macbook ini Untuk proses renderingnya biar lebih cepat Ternyata, ya kurang lebih sama aja dengan laptop gue yang umurnya mungkin lebih muda 2 tahun Daripada Macbook ini Tapi, gue gak masalahin sih Karena gue lebih dapet experience-nya di Macbook ini Lebih enak editingnya Dan layar yang bagus Jadi, gue bisa explore lagi video untuk yang editing gue lebih bagus lagi gitu Dan alasan yang kedua, ketika kita lagi ngerender Macbook ini panas banget ya Jadi, saran gue buat temen-temen yang pake Macbook ini untuk editing berat dan lain-lain Itu kalau bisa di tempat yang berhasil Ataupun dikasih fan di bawah Macbook ini ya Biar Airflow-nya lebih bagus untuk Macbook ini Biar gak terlalu overheat Dan takutnya nanti gampang mati tiba-tiba gitu Terus, kekurangan yang terakhir adalah support OS-nya ya Karena Macbook ini hanya support di MacOS Big Sur Jadi, kalau mau kalian yang Monterey ataupun Ventura Itu kalian bisa upgrade yang diatasnya Tapi, kalau gak masalah sama itu, ya gak apa-apa Oke, jadi kesimpulannya dari beberapa kelebihan dan kekurangan ya Kalau menurut gue sendiri Kalau kalian gak terlalu mempermasalahin kekurangan yang udah gue sebutin Macbook ini sangat worth it sekali untuk dipinang Apalagi harganya sudah 7 juta sampai 8 juta kecil ya Dan mungkin buat temen-temen yang sudah berpenghasilan Lebih dari WMR Mungkin laptop ini bakal lebih worth it lagi dipake ya Apalagi kan buat produktivitas ya Jadi, ya ini aset kalian Dan gaji kalian adalah profit kalian Kayak gitu Oke, jadi gitu aja video singkat review dari Macbook Pro 2014 15-inci Dual VGA ini Semoga buat temen-temen yang lagi nyari Macbook bisa terbantu dengan adanya video ini Like kalau suka video ini dan komen di bawah Kalau kalian mau komen-komen apa aja Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa subscribe kalau belum Nyalain loncengnya Dan terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye